Hujan dengan intensitas tinggi yang melanda kota Yogyakarta sejak Minggu 2 Oktober 2022 malam hingga Senin 3 Oktober 2022 pagi menyebabkan Sungai Gajah Wong meluap. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, beberapa rumah warga yang berdekatan dengan aliran sungai sempat terdampak. Dampak paling parah dirasakan pemukiman warga di Balirejo dan Gambiran, ke mantren Umbul Harjo. Masing-masing 9 rumah dengan 12 kakak di RW10, serta 2 rumah dengan 2 kakak di RW13, ujar Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kota Yogyakarta, Nur Hidayat, saat dikonfirmasi pada Senin 3 Oktober 2022. Akan tetapi, ia memastikan, pada pagi harinya situasi sudah kembali kondusif seiring surutnya aliran Sungai Gajah Wong. Namun, Nur Hidayat mengimbau agar warga masyarakat yang tinggal atau beraktifitas di bantaran sungai, untuk meningkatkan kewaspadaan, karena hujan lebat masih berpotensi kembali terjadi. Sekarang kondisi sudah aman terkendali. Sudah kondusif dan landai. Tetapi, kami tetap mengimbau warga agar selalu waspada, hati-hati dan memantau cuaca terkini, pungkasnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!